Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wainailaihi rojiyun Allahumma firlaha warhamhawa fihi wafuanha Wa ajal nata maswaha Akibat kecelakaan fatal Renggut nyawa artis 25 tahun Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan Senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robbal al-amin Kematian bisa datang kapan saja dan dimana saja Entah saat kita berada di jalan Sedang makan sedang melakukan aktivitas sehari-hari Ataupun saat sedang melakukan ibadah Kematian bisa datang kepada siapa saja Dan tidak pernah melihat umur Tua ataupun muda Jikalau sudah waktunya Maka kematian pun akan datang menghampiri Kita sebagai makhluk ciptaannya hanya bisa berserah diri Dan meyakini bahwa ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal Diketahui artis muda ini mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menuju Putrajaya International Convention Center Menurut keterangan pihak kepolisian setempat Mobil pelantun lagu Heikau tersebut terlibat kecelakaan dengan lima kendaraan lain pada tanggal 4 September tahun 2020 Kecelakaan yang dialami Sandra bisa dibilang cukup parah Dalam foto yang beredar Terlihat mobil merah yang dinaiki Sandra rusak berat Bagian kaca depan pecah dan badan mobil terlihat penyok di sana sini Saat itu Artis muda ini langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera di bagian kepala Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat big stage ini mengembuskan napas terakhirnya Sebelum dinyatakan meninggal Artis muda ini sempat menitikkan air mata Ia adalah sosok penyanyi sekaligus penulis lagu Banyak penggemar yang menyukai karakteristik suaranya Hingga tak sedikit fans dari Indonesia yang menyukainya Sandra Diane Ampuria Biasa dipanggil Sandra Pasti pemirsa sudah mengenali almarhumah Penyanyi sekaligus penulis lagu Sandra Diane Ampuria telah meninggal Sandra Diane meninggal dunia pada Jumat tanggal 11 September tahun 2020 pukul 1 dini hari Sandra meninggal dalam usia yang masih muda 25 tahun Pihak keluarga memohon doa agar semua urusan pemakaman dipermudah Dan memohon maaf bila Sandra pernah berbuat salah Jenazah Sandra dimakamkan di kampung halamannya Kampung Kauluan, Tuaran Sabah Admin disini bukan berniat mengabarkan berita yang sudah basi Ataupun yang sudah lama Admin memberitakan kabar duka bertujuan untuk saling mengingatkan tentang adanya kematian Dan mengingatkan kita tentang publik figur yang telah meninggal Agar namanya tidak sirna di telan zaman Ingat, kematian merupakan hal yang pasti dan akan dialami bagi setiap makhluk hidup di muka bumi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya